Sungai yang mengalirkan air dari hulu ke hilir sejatinya adalah sumber kehidupan, di mana aneka tumbuhan dan aneka hewan hidup di sini. Bahkan, manusia bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Untuk menciptakan keasrian dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan, perlu penanganan yang arif dan bijak, terutama dari manusia. Menjaga kebasihan aliran sungai dari sampah dan limbah, serta menjaga keutuhan bantarannya. Sungai bisa menjadi sahabat warga dan bagian dari kota. Kesadaran segenap warga untuk terus berupaya menjaga keasrian sungai harus terus dilestarikan. Sungai adalah salah satu kekayaan sumber daya alam. Sebanyak 487 mustahik, terdiri dari Guru Honorer Madrasah, Guru TPA, Guru Ngaji, dan Marbot Masjid, mendapat bantuan dari dana basis Jakarta Selatan. Dana yang akan diberikan sejumlah Rp430.500.000 dari pengumpulan dana Zakat Infak Sodako tahun 2015 yang terkumpul sejumlah Rp30.796.893.168, yang keseluruhannya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi bersama dengan Kepala Basis Jakarta Selatan menyerahkan secara simbolis penyerahan bantuan kepada Guru Honorer Madrasah, Guru TPA, Guru Ngaji, dan Marbot Masjid di Aula Masjid Darul Azgar Lebakbulus, Jakarta Selatan pada hari Selasa 23 Agustus 2016. Dalam sambutannya, Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi mengatakan bantuan ini adalah bentuk dan rasa tanggung jawab serta transparasi pemerintah dalam menggali potensi umat serta untuk kepentingan umat itu sendiri. Untuk Kecamatan Cilandak, terkumpul kurang lebih 500 juta Zakat Infak Sodako tahun 2015 dan didaya gunakan pada tahun 2016 ini. Dana tersebut seluruhnya dikembalikan kepada masyarakat Cilandak dalam bentuk bantuan untuk beasiswa Madrasah Ibn Didayah, MTS, Man, Mahasiswa, Guru Ngaji, dan Marbot Masjid. Bantuan yang akan diseluruhkan di Kecamatan Cilandak 430 juta lebih kepada 487 mustahil yang terdiri tadi saya sebutkan ada Guru TK, Guru TPA, Guru Ngaji, Merbot, Guru Honor, Madrasah, Ibu Apa yang dimati juga untuk yang terkena korban konsor tadi. Saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak, ibu, ibu, dan saudara sekalian yang pada hari ini menerima bantuan. Semoga bantuan dapat diterima dan bermanfaat. Jangan dibelikan yang konsumtif. Kalau ibu sudah tua sakit, beli obat. Jangan beli obat buat cucunya. Jangan beli susu buat cucunya. Cucunya urusat bapaknya itu. Beli susu biar sehat. Sementara Kepala Basis Jakarta Selatan, Sutriana Lela, mengatakan tugas pokok basis mengumpulkan zakat, infak, dan saudako dan menyalurkan kepada yang berhak atau yang menerima. Ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Darul Askar ini dalam rangka pendagang gunaan dana Bajis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pak Wali Kota dan Hadirin yang saya hormati berkenankan saya melakukan hal-hal sebagai berikut. Bajis Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai tugas pokok mengumpulkan zakat, infak, dan saudako dan penyalurkan kepada yang berhak menerima. Program penyaluran sesuai dengan pengumpulan JIS tahun 2015 sebesar Rp30,7 miliar. Dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan Tim Liputan Kominformas Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!